Intro Tudingan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pembangkit listrik PT DSSP Power di Desa Tanjung Tiram, Kecamatan Morama Utara, Kebupaten Konaya Selatan dibantah pihak PT DSSP Power Kendari. Menurut mereka, tumpahan kimia klorin kadar 12% dipastikan tidak menimbulkan pencemaran. Aktivitas pembangkit listrik PT DSSP Power di Tanjung Tiram, Kecamatan Morama Utara, Kabupaten Konaya Selatan ditudik telah mencemari lingkungan. Tudingan ini langsung dibantah pihak PT DSSP Power Kendari. Kepala unit pembangkit PT DSSP Power Kendari Imadeng Murah Wahyu Afandana menyebut terjadi tumpahan zat kimia klorin kadar 12% ke laut. Namun dipastikan tumpahan zat kimia klorin kadar 12% itu tidak menimbulkan pencemaran lingkungan seperti yang dituduhkan. Angkat tersebut disebut Wahyu masih cukup jauh dari nilai ambang baku mutu ketetapan pemerintah untuk menetapkan sebagai pencemaran klorin. Di depan publik ya, terutama pencemaran. Dampak akibat dari tumpahan bahan kimia kami juga tidak mempengaruhi budidaya rumpur lalu. Dibuktikan dengan hasil kabatorium yang dimana kadar klorinnya di lokasi budidaya rumpur lalu sangat-sangat jauh dari ambang baku mutu ini. Wahyu juga menyebut pihak PT DSSP Power Kendari menghadiri undangan dialog pemerintah desa Tanjung Tiram untuk memberikan penjelasan bahwa zat klorin tidak berbahaya karena tumpahannya masih dapat dikendalikan. Dari Kualawe Selatan, Febron Otameng, Ainyus melaporkan. Dari Kualawe Selatan, Febron Otameng, Ainyus melaporkan.